Oke, kemudian berikutnya, sebentar ya, seberikutnya kita coba berkenalan dulu dengan Node.js ya, kita akan berkenalan dengan Node.js, oke, kita mulai dari definisinya dulu ya, Node.js ini apa, ini saya juga ngambil dari Wikipedia ya, jadi Node.js ini adalah cross platform ya, cross platform itu artinya adalah bisa digunakan di berbagai media gitu istilahnya ya, Bisa digunakan di berbagai papom, jadi di berbagai sistem operasi bisa jalan dia gitu ya, nah dia ini open source ya, javascript runtime environment, jadi dia itu bukan bahasa pemograman ya, Node.js ini adalah bahasa pemogramannya itu ya JS ya, javascript gitu ya, Node.js ini adalah javascript runtime gitu, jadi javascript runtime environment that can run Windows, Linux, Unic. Jadi bisa jalan di sistem operasi ini, dan dia itu menjalankan, kita nyebutnya PH javascript engine ya, jadi PH javascript engine ini adalah yang digunakan juga di browser gitu ya, jadi pada dasarnya kita ngambil mesin yang ada di browser gitu ya, si cara kerja Node.js ini, ngambil salah satu mesin yang ada di browser, yang digunakan di browser, kemudian dipakailah sama Node.js supaya si javascriptnya ini gak cuman jalan di browser aja gitu ya, karena sebelum-sebelumnya javascript itu cuman bisa jalan di browser ya, gitu ya, dan dengan adanya Node.js, dia bisa jalan dari sisi server gitu ya, kalau sebelumnya, kalau sebelumnya cuman bisa jalan dari sisi klien aja, jadi untuk bikin sebuah website interaktif, gitu ya, dan sebagainya itu, menggunakan javascript. Sebelum ada Node.js, javascript cuman jalan di browser, nah baru ketika ada Node.js, javascript ini bisa jalan dari sisi server gitu ya, istilahnya kayak gitu. Oke, oh ini ada, oh ya Node.js itu, ini ya Node.js itu bukan, Node.js itu produk jadi ya, sebetulnya produk jadi, jadi teman-teman sebetulnya kalau pakai Node.js, udah gak perlu ngoding lagi gitu ya, beda dengan sekarang kan kita ngoding dari search ya, dari coding, kalau pakai Node.js itu tinggal, tinggal apa tuh, tinggal, tinggal garis-garis gitu aja sih, gitu, jadi kalau pakai Node.js itu udah simple sebetulnya, kayak gitu, jadi tergantung kebutuhan, dan biasanya dipakainya di industri banyak yang pakai Node.js, kayak gitu. Oke, nah yang perlu teman-teman ketahuin adalah di Node.js gitu ya, dia itu, yang pertama adalah asinkronus ya, jadi dia bisa jalan secara asinkronus, oke, sebentar, ini takutnya audio saya, ah, saya autokan dulu ya, takutnya ada suara-suara yang lain, oke, nah asinkronus ini, jadi Node.js ini bisa menangani beberapa tugas sekaligus ya, bisa menangani beberapa tugas sekaligus, tanpa harus menunggu satu tugas selesai, ini salah satu kelebihan dari Node.js yaitu dia punya fitur yang namanya asinkronus, nah kemudian dia juga punya fitur yang namanya non-blocking ya, non-blocking, nah apa nih non-blocking gitu ya, jadi non-blocking ini, Node.js ini tidak menghentikan pekerjaan lain saat menunggu operasi gitu ya, kayak misalkan ada, kita lagi ngerjain baca file, lagi ngambil data, itu dia tidak menghentikan gitu ya, pekerjaan lain, terus dia ini event driven ya, event driven itu bertindak berdasarkan kejadian ya, seperti di klik, tombol, atau lagi nerima data gitu ya, dan lain sebagainya, kemudian dia single treated, nah Node.js ini hanya menggunakan satu treat gitu ya, untuk menjalankan kode, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu kekurangan juga ya di Node.js, karena kalau kita lihat pemograman lain itu kebanyakan multi-trade, multi-trade itu jadi tradenya banyak gitu ya, tradenya banyak, tapi rata-rata pemograman lain itu juga sinkronus kan, dia nggak sinkronus gitu, jadi kalau pemograman lain itu ibaratnya satu orang itu mulai, satu klien menangani, eh satu orang menangani satu klien gitu ya, nah kalau misalkan Node.js itu dia satu orang bisa menangani banyak klien gitu, seperti itu, nah tapi kita bisa lihat dari sisi analogi ya, kita coba pakai analogi, kalau teman-teman biasanya ke KP ya, ke KP atau ke apa tuh, yang suka jual kopi gitu, J.C.O. gitu ya, atau yang jual kopi dan lain sebagainya, itu biasanya mereka cuma punya satu lah ya, satu atau dua pelayan kan, dan mungkin kalau teman-teman beli kopi juga biasanya cuma ada satu bahkan ya, gitu ya si pelayannya, nah tapi dia bisa menanganin banyak-banyak klien kan, itu gimana caranya kan itu, jadi analoginya gini, kalau di Node.js gitu kan dia menggunakan sinkronus, misalkan ada klien satu gitu ya, ada klien satu, dia pengen beli kopi gitu ya, nah ketika klien satu ini pengen beli kopi, biasanya di, apa tuh, dibikin antrian gitu ya, oke dicatat dulu pengen beli kopi, kemudian nanti dimasakin gitu ya, nah yaudah nanti klien yang lain itu akan beli lagi, tapi kalau nggak asinkronus gitu, atau sinkronus biasanya si klien satu ini harus nunggu dulu gitu ya, misalkan kita ada satu klien satu, nah si klien yang kedua ini tuh harus nunggu dulu, sampai si klien yang pertama ini mendapatkan kopinya gitu ya, nah itu sinkronus, kalau asinkronus tuh nggak, jadi asinkronus tuh misalkan si bapak ini beli kopi gitu ya, yaudah dicatat dulu, kemudian dibikinkan, nah sambil nunggu si bapak ini selesai kopinya, si klien ini masih bisa nerima klien lain, nyatet lagi, nyatet lagi, nunggu, nyatet lagi, nunggu gitu, kayak gitu, sehingga nanti dipanggil lagi si bapak ini kita dapat, itu yang asinkronus, jadi yang bikin dia bisa menengani banyak klien secara, secara, apa tuh namanya, secara efektif, efisien gitu ya, bayangkan teman-teman kalau nggak asinkronus kan berarti, si bapak ini harus selesai dulu gitu, sampai dia mendapatkan kopinya, baru si mbak ini bisa beli gitu ya, kan itu nggak efektif ya, itu namanya sinkronus, nah kalau asinkronus itu adalah, yaudah gitu ya, nanti bisa berurutan, jadi misalkan si bapak ini belum selesai kopinya, ya nggak apa-apa, si orang ini bisa nanganin ini gitu, nyatet pesanannya, kemudian nanti kalau ada lagi dipanggil gitu, kayak gitu, asinkronus tuh seperti itu, berjalan, jadi dia bisa menangani banyak orang secara efisien, asinkronus seperti itu, itu Node.js secara kerjanya kurang lebih kayak gitu, oke, ini ada pertanyaan, data sensor MQTT mesti disimpan ke DB terpisah, atau ada DB bawaannya, oke, mungkin ini yang seling jadi salah persepsi ya, ada yang berpikir bahwa MQTT itu adalah punya database, punya database kayak gitu, sebetulnya nggak ya, MQTT itu nggak punya database, jadi kalau mau, mau apa, mau disimpan ke database, ya harus menggunakan database, karena MQTT ini adalah protokol ya, MQTT ini namanya protokol, protokol komunikasi data, udah sampai situ, dia tidak punya penyimpanan database, kecuali mungkin ada MQTT broker yang menyediakan, sekaligus dengan database-nya, itu kan tapi terbisa ya, tidak-tidak nyambung dengan MQTT gitu ya, jadi kalau mau nyimpan ya harus punya database gitu, karena sekali lagi MQTT ini bukan database, bukan DBMS, tapi dia ini adalah protokol, jadi fungsi dia ini termasuk MQTT brokernya, MQTT brokernya fungsinya adalah hanya menyampaikan, menyampaikan aja, jadi hanya menyampaikan pesan aja gitu ya, mengatur koneksi, dan juga menyampaikan pesan tugasnya cuman itu, dia nggak ada keperluan, atau nggak ada kebutuhan untuk, istilahnya apa ya, kalau kita ngirimin paket ya, si kuril ini nggak perlu nyimpen data kan, si kuril ini nggak perlu nyimpen paketnya kan, tugas dia itu cuman, tugas dia itu cuman ngirimin paketnya sampai ke konsumen kan, jadi nggak ada urusan dia punya gudang sendiri gitu, yang nggak ya, yang punya gudang sendiri ya beda lagi, untuk penyimpanan ada lagi gudang kan biasanya, kayak gitu, jadi MQTT itu ibaratnya kayak dia kuril, nah si kuril ini tidak punya kewajiban untuk punya gudang gitu ya, kalau gudang ya ada lagi gudang, itu beda lagi, sama MQTT juga tugasnya adalah untuk ngirimin pesan, atau untuk menyalurkan pesan aja gitu ya, dia tidak punya kewajiban untuk nyimpen pesannya, walaupun sebetulnya dia bisa menggunakan return ya, return untuk nyimpen pesan sementara, tapi tidak berarti kayak database, kalau database kan punya, bisa nyimpen apa tuh, historis ya, ada tanggalnya berapa, jamnya berapa kan, bisa seperti itu, MQTT tinggal, jadi kalau untuk database penyimpanan, ya disiapkan lagi database-nya, seperti itu, kurang lebih kayak gitu ya, oke, nah kemudian berikutnya, kenapa kita menggunakan Node.js ya, ini mungkin salah satunya dia scalable ya, apa bisa di, si aplikasinya bisa digedein gitu, bisa dibikin untuk aplikasi kecil, atau untuk proyek yang gede gitu ya, aman, scalable ya, dan dia juga bisa digunakan untuk proyek yang, istilahnya, servisnya itu dipisah-pisah gitu ya, itu juga bisa, tentunya cross-perform, ya bisa untuk sistem operasi apa aja, high performance, cepat gitu ya, efficient, komunitasnya banyak, dan, mudah untuk dipahami, ya ini masalah mudah untuk dipahami, nanti kita lihat aja ya, seberapa mudah dia untuk dipahami, nah sampai saat ini ya, yang diketahui, perusahaan yang menggunakan Node.js, ini ada Netflix, eBay, Uber, Yahoo gitu ya, Walmart, Trello ya, Paypal, LinkedIn, Twitter ya, dan, bahkan NASA juga menggunakan, ini NASA ya, logo NASA ya, bahkan NASA juga menggunakan Node.js, jadi cukup banyak, kompani, ataupun perusahaan yang, menggunakan teknologi ini gitu ya, seperti itu, nah, dipakai buat apa sih gitu ya, Node.js ini, ya salah satunya bisa untuk, microservice ya, microservice itu yang tadi, yang kita bisa bikin, servicenya di pisah-pisah gitu ya, kemudian, bisa untuk bikin single pack apps, untuk bikin satu halaman, sederhana aja bisa, untuk bikin sebuah API development bisa, bahkan dia juga bisa digunakan, untuk real time apps, ya, nah kita kan hari ini, mau bikin tuh real time apps ya, untuk IoT ya, nah bisa, bisa juga dia, selamat menikmati